selamat bertemu kembali dengan Mugilambur TV pada hari ini hari Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022 ini mungkin kita ada perhatian khusus untuk kedepannya tahun 2023 jadi agar pembangunan ini semakin baik karena ini adalah jantung kota bisa jadi mudah-mudahan agar tidak merampilkan ini mungkin yang bisa kami sampaikan kali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perawan Ibu Nobita khususnya dan Bapak Hussein beserta jajarannya dari kompensi dan Bapak Ibu semuanya dan mudah-mudahan pertemuan ini atau antara ini membawa berkah untuk kami untuk Keluruhan Kanji dan kedepannya akan lebih baik dan pembangunan akan lebih banyak lagi di Keluruhan Kanji karena saya percaya Bu Nobita mesti sudah apa ya merencanakan kegiatan-kegiatan khususnya di Keluruhan Kanji karena Bu Nobita ini juga Allah saya lawatkan jadi mudah-mudahan ini sebagai maksudkan untuk Ibu untuk kedepannya agar bisa dapat perhatian khusus demikian apabila ada betul-betul kata yang orang berkenan dalam pertemuan ini kami selaku penyelenggara kontaku di Keluruhan Kanji mohon maaf dan bisa-bisanya apabila ada tutup kata atau keterlambatan dalam pelaksanaan atau penyelesaian kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Bapak Husein Januwa malati Sarjana Teknik Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati dari Bapak Hamad dan juga Bapak Lura yang saya hormati perwakilan dari Kaposek dan Kamil yang saya hormati Bapak Ibu sekalian hal ini pada kesempatan hari ini yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang kedua-tama lagi karena walaupun kegiatannya bentuk aku ini baru pertama kali dilaksanakan tapi Alhamdulillah bisa selesai dengan baik sesuai dengan juga penggunaan yang ada di karena nanti sebagai informasi saja itu lagi disampaikan ada beberapa kendala namun dari pihak penelenggara Swarola yang tidak masyarakat Alhamdulillah komunikasi dengan kami baik sehingga kendala-kendala tersebut kita diskusikan dan akhirnya menemukan sebuah solusi yang bisa menyelesaikan pemasangan tersebut karena sebagai informasi saja kalau di provinsi lain atau bahkan di luar Jawa itu tahun ini banyak sekali kegiatan yang uangnya itu harus kembali ke daerah karena tidak ada titik temu antara kepentingan masyarakat dan setiap program jadi kalau tadi disampaikan ada usulan masyarakat tetapi ada di tanahnya BWS atau KAI Alhamdulillah kita bisa mengatakan ya dengan mencoba mencapai prioritas yang lain Alhamdulillah bisa Hai pelaksana tersebut mungkin sebagai informasi bahwa akhir-akhir ini memang posisi di ruangan negara mungkin tidak tidak selalu baiknya sehingga banyak dana yang tidak sebanyak yang memalukan sehingga kami harapkan pasti sudah disampaikan dari uang Rp750 juta yang sudah dilaksanakan dengan ringgian itu 5% itu untuk BOP 14% itu untuk upah dan 81% itu untuk pembelian alat dan bahan sehingga bisa menyerap tenaga kerja sekitar 23 orang dengan jumlah jumlah hari orang terdiri 1290 ya Alhamdulillah masyarakat juga sehingga tenaga kerja lokal bisa bisa lalu selanjutnya yang kami sampaikan juga Ibu semarin juga sudah kita lakukan evaluasi akhir dimana kita juga sudah memeriksa bahwa pelaksanaan kegiatan sudah selesai 100% dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan kami dari Kementerian PUPR dalam hal ini dalam pelaksanaan permukiman menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan kotaku kami tidak pernah meminta ataupun menerima kurwi dalam jumlah apapun nah ini merupakan kebijakan merupakan kebijakan dari Kementerian PU yang dari awal program disampaikan dan Alhamdulillah sampai hari ini kita bersama ya karena disana dilarang memberi dan menerima jadi kita bersama bisa menerim apa namanya COVID-19 sebut yang terakhir yang kami harapkan setelah tadi disampaikan kita sangat bersungguh mendapat program ini harapannya apa yang sudah kita bangun bersama dapat dipelihara dan sudah dimanfaatkan dengan baik tujuannya supaya infrastruktur ini bisa bertahan lama dan juga bisa bermanfaat seluas-luasnya untuk masyarakat karena sangat sayang sekali ini tadi disampaikan oleh penyelenggara aswagwala maupun bapak lorak bahwa masih banyak lokasi lain yang membutuhkan sehingga apabila nanti ada program yang lain masih bisa masuk ke lokasi lain yang lebih membutuhkan sehingga yang sudah dibalui ini bisa dimanfaatkan dan dipelihara dengan setiap baiknya agar bisa mengeligi umur infrasi berpandang berbakatuh walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh salam sujarah untuk kita semua salam sehat yang saya menghormati disini Pak Hussein Yanwar Mahadi SD dari Cipta Karya terima kasih salam untuk Pak Cakra Pak Hussein dan sejarah yang ada disini dan dirinya Bu Tiana terima kasih sudah dari subuh berangkat ya Pak Hussein ya eh tadi salah paham saya telat di info kalau yang dari Semarang itu namanya Pak Hussein iya Pak Hussein sudah sampai kembaraan saya bilang Pak Hussein sampai kembaraan saya ini telat mikir saya nangkepnya Pak Hussein Bupati sampai kembaraan terima kasih ya Pak Hussein terima kasih ya Pak Hussein Pak Hussein kemudian yang saya embati Pak Okto Pokja di Perkin ini ini saya ngikutin tulisan ya kalau ada yang salah saya minta maaf ini nanti kalau ada yang salah tolong selain ini ya Pak Okto mana Pak Okto di Perkin oh iya Pak Okto ya oh iya Pak Okto ya kemudian Pak Caman Purwokerto Timur Pak Kristanto ya yang saya hormati kemudian Pak Askot Kotaku Kabupaten Banyumas Pak Anwar Sigit ya kemudian Pak Kapolsek Purwokerto Timur Pak Kapolsek Purwokerto Timur Pak Kapolsek langsung atau yang memakili ya yang memakili kemudian Pak Dan Ramil Purwokerto Utara Pak Dan Ramil Purwokerto Timur oh sama ya oh sama aduh penangnya luas banget berarti ya berpuasa penuh tapi tidak sepenang-penang mengerikan ini buat wilayah dan sekitarnya kemudian Pak Lurah Praji Pak Eko yang zaman yang pertama dan terakhir gitu ya Pak biasanya ada yang ibu-ibu minta yang terakhir pokoknya nggak pertama nggak apa-apa tapi harus yang terakhir gitu ya tapi kalau ini tadi berapa kali ngomong jangan yang hanya pertama dan jangan yang terakhir kemudian Pak Babin Kak Timmas Pak Babin Sah kemudian Ketua LPMK RANJI RANJI Pak Nurudin kasih Pak Nurudin saya kalau ada kepala desa lurah atau kelompok gitu ketua kelompok pidato saya judulkan kalau permintaannya hampir berapa kilometer kemudian hampir aduh gitu kan belum ketemu sudah dikasih setelah ketemu permintaannya tembak banyak kirain dikasih terus dateng makasih cukup gitu ya ternyata itu membrah-mabra gitu langsung gemeter ini sampai banget permintaan ini kita maaf ya saya campur bahasa Jawa karena saya orang asli Badi Mahsan Cilacat ya kemudian yang saya hormati Ketua RW seluruhnya Ketua RT Limas warga masyarakat tidak lupa Ibu Ketua PKK silahkan kemudian ini ada yang belum sebut ya Perwakilan Lumino Oh ya terima kasih kemudian Ketua PAC Berindra ya Pak Pemoyah kemudian Perwakilan DPJ juga Ketua Ranting Pak Beda terus apa lagi ya kamu masih sudah ya semuanya pokoknya kalau ada yang belum tersebut saya minta maaf tapi tidak mengurangi rasa berbasanya gitu ya Bapak Ibu ya ya kemudian MC MC-nya luar biasa suaranya empuk banget eh bateri dari MC-nya mana yang luar biasa ternyata saya tanya itu jebolan punya radio weh suaranya luar biasa pemilihan yang sangat tepat berarti berarti di ternyanyi juga ya Bu ya Alhamdulillah terus diadakan lomba nyanyi ya oke ya Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang saya hormati saya cintai dan saya banggakan pastinya semua yang saya cintai ini ada tim Novita Center juga dari Kabupaten Banyimas dan Cilacat yang selalu menampingi saya setiap saya turun dan kalau saya ada di Jakarta saya bertugas biasanya Kepita Center dan struktur dari partai saya karena saya dari partai Gerindra ini yang berkoordinasi dengan teman-teman yang mengusungkan program dan Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dan Bapak Ibu di sini semuanya bisa bertemu bersilaturahim dan berkumpul dalam acara peresmian atau penyerahan program Kota Kuh saya doakan semuanya semoga sehat dan umum tidak hanya yang ada di sini tetapi juga yang ada di rumah keluarganya karena sehat ini sekarang paling penting ya Ibu Bapak punya duit penting tapi sehat juga gak kalah pentingnya jadi sehat yang umur rezeki lancar kemudian seluruh urusannya dilancarkan oleh Allah kemudian Bapak Ibu semuanya yang saya ciptain perkenalkan dulu mungkin ada yang belum ketemu saya langsung lihatnya hanya di gambar-gambar mungkin ya karena biasanya banyaknya di gambar apalagi khusus lima tahun sekali karena saya ikut pemilu sudah empat kali jadi biasanya gambarnya ada di tikungan ada di jalan ada di pohon gitu ya ada di kacang-kacang tapi saya bukan perempuan jalanan ya karena saya ini badan 1 minta maaf badan 1 harus dibagi-bagi ada di dapil dapil saya adalah Jawa Tengah 8 Banyuman Silacap dimana di sini Silacap itu adalah daerah terluas kabupaten Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota kemudian Banyuman juga adalah salah satu kabupaten yang masuk kategori luas dengan penduduk yang nomor 2 terbanyak adalah kabupaten Silacap nomor 1 Brebus dan Banyuman juga jajaran kabupaten yang penduduk lumayan banyak serta dari kabupaten Banyuman dan Silacap ada 27 kecamatan ya Banyuman 27 kecamatan yang ada di Banyuman di Silacap ada 24 kecamatan jadi saya Dapur Jawa Tengah 8 membawai berapa tuh 27 tambah 24 adalah 51 ya 51 kecamatan dan 331 desa dan keurangan yang ada di Banyuman dan 286 di kabupaten Silacap jadi yang seperti kanji ini ada 630 gitu jadi kalau tadi Pak Hussein sampaikan di Jawa Tengah ada 31 apa ya 31 kelurahan kotak yang turun program kotaku kemudian dari 30 di Jawa Tengah itu ada banyak lah ya ribuan kalau di Banyuman silacap aja 630 apalagi di Jawa Tengah disini ada 31 dan salah satunya adalah keranji jadi saya ucapkan selamat kepada kelurahan keranji mendapatkan program kotaku sebesar 750 juta